Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Alhamdulillah pada kesempatan ini Aku bisa berbagi lagi Sharing pengalaman pribadi aku lagi Tentang Ayudi Pokoknya seputar Ayudi aku kan jelasin Nah buat ibu-ibu yang mau pakai Ayudi Simak videonya sampai selesai ya Ayudi itu sering disebut Juga dengan kabel spiral Nah ibu gue pasti tau kan kabel spiral Nah gimana sih cara kerja Kabel Ayudi itu Jadi ada alat dimasukkan ke dalam rahim Nah fungsinya itu untuk Menghambat kerana sperma Untuk menuju ke sel telur Nah agar tidak terjadi pembuahan Di Kabel Ayudi itu Ada dua jenis Yang pertama Kabel Ayudi yang Non hormonal dilapis tembaga Biasanya yang kedua adalah Ayudi yang hormonal Biasanya dalam Ayudi itu mengandung hormon Progester Cara kerja ini berbeda Ayudi itu banyak jenisnya Bunda bisa baca sendiri Jadi Bunda bisa pilih sesuai harga dan sesuai jangka waktunya ya Terserah bebas bunda pilihnya Di antara Kabel yang pernah aku rasain Kabel suntik Nah dan kedua Kabel Ayudi Aku tuh paling suka sebenernya Kabel Ayudi Pokoknya banyak sekali manfaatnya atau kelebihannya Dikandingkan kamikasi yang lain Kalau teman-teman atau ibu-ibu semua pengen Merencarakan kehamilan Atau mencarankan Atau menunggu kehamilan dalam jangka panjang Nah menurut aku itu cocok banget Pake ID Tiap Kabel itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Apalagi tiap bawa orang kan beda-beda ya Respon tubuh terhadap suatu alat kontrasepsi itu kan pasti beda-beda Kenapa Ayudi jadi kontrasepsi favorit aku? Banyak faktor Yang pertama karena selain efektivitasnya 99,9% untuk mencindah kehamilan Nah Ayudi itu sangat praktis Nah praktisnya gimana? Pertama pemasangannya hanya sekali untuk dalam jangka panjang Mau 10 tahun atau mau 7 tahun Terserah pokoknya Gimana ibu-ibu semua mau ngatur kehamilannya berapa tahun Dan bisa dilepas kapan saja Dan kesuburannya itu cepat kembalinya dibandingkan dengan pil atau suntik hormonal Selain itu aman untuk ibu melusuri Nah pada saat melusuri kan benar-benar harus dipilih Mana kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi AC Ayudi juga adalah kontrasepsi yang aman untuk ibu-ibu Atau teman-teman semua yang gak cocok pake keping KB Contohnya kayak ada darah tingginya Terus ada penelitif lambungnya Nah sebaiknya coba deh pake Ayudi Menurut aku pake Ayudi itu sebenernya lebih hemat dibandingkan pake kontrasepsi yang lain Tenang, biaya pemasangan ini itu kan yang relatif lebih mahal ya Tapi kan pemasangannya cuma sekali Jadi ya tergolong lebih hemat Dibandingkan dengan harus kontrol tiap bulan untuk KB Nah untuk pemasangan di rumah sakit Kisaran harganya itu 500 ke atas Nah itu tergantung ya tergantung merek Jenis KB nya dan biaya dokternya Nah kalau lebih murah bisa Kita bisa dapetkan di puskesmas Atau di bidang dekat yang sudah ahli atau yang sudah melakukan pelatihan pemasangan Ayudi Nah biasanya ada pembicaraan pemerintah di puskesmas bisa gratis Di bidang pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan di rumah sakit Yang paling aku suka dari Ayudi apa? Karena tidak berpengaruh pada berat badan Coba deh kalau aku pake KB 3 bulan Ngerasa berat badan itu naik terus Sudah naik tak turun-turun Tapi kalau pake Ayudi Berat badanku itu stabil Jangkau waktu pembakain Ayudi itu Kisaran dari 3 sampai 10 tahun Ingat ya Jadi kalau udah pake Ayudi itu harus disiplin juga Karena pada saat pemasangan itu kan harus ada kontrolnya Ikuti jadwal kontrol Terus pencambutan atau pelepasannya juga harus tepat Kalau misalnya untuk 3 tahun ya 3 tahun harus dilepas Karena takutnya kalau misalnya kelamaan Kadang ada efek-efek yang lain yang bisa ditimukan dari Ayudi tersebut Pada saat pemasangan Ayudi itu kan akan ada perubahan dalam tubuh ya Kelasaan itu berbeda Pada saat pemasangan ala itu agak-agak ada mulus Mulus sedikit kayak kerampur tapi gak lama sebentar Mungkin itu adaptasi ya adaptasi ada lunasi yang harus penggara terakhir Terus yang kedua pada pemasangan ala itu Seminggu atau bahkan 2 bulan kalau gak salah ada flag-flag yang sering keluar Jadi kan kadang kita belum ya Ini tuh mens apa bukan Ini tuh kita sholat apa enggak Nah itu gak usah bingung Memang efek sampai Ayudi pada saat pemasangan ala itu seperti itu Ada flag-flag Nah kalau menurut aku sih kayaknya itu mantan Mesnya jadi sholat aja Terus pola menstruasinya itu memang kadang berubah Jadi lebih banyak dari biasanya Atau mungkin kadang waju, kadang mundur Jadi pokoknya gak usah aneh, gak usah shock Kalau misalnya ibu les lapik Ayudi untuk awal-awal Ada keluhan seperti itu Ibu-ibu ada yang pernah dengar cerita tentang KB Ayudi pas sendiri Nah itu memang ada beberapa kejadian tapi gak banyak Kenapa bisa lepas karena banyak faktor yang pertama Mungkin pada saat pemasangan ibunya tegak Terus pada saat pemasangan oleh bidang atau dokter posisinya kurang tepat Makanya harus dipasang alat tenaga ahli Nah siapa saja yang resiko rentan untuk Ayudinya lepas sendiri itu Yang pertama, belum pernah hamil sudah dipasang Ayudi Terus yang kedua, dipasang Ayudinya itu kurang dari usia 20 tahun Terus yang ketiga, ada meum atau kistadirahimnya Yang keempat, posisi atau bentuk uterusnya itu tidak normal Yang kelima, yang kalau misalnya menstruasi itu sakit atau berat banget Nah itu rentan untuk Ayudinya lepas sendiri Dan yang terakhir, biasanya yang sering terjadi itu adalah pemasangan Ayudinya itu setelah sesar Atau pada saat keguburan untuk trimester kedua Nah biasanya itu rentan untuk terlepas sendiri Nah ibu-ibu kan pasti nanya nih Nah gimana itu tanda-tandanya kalau pabian itu lepas sendiri Nah pertama, kalau misalnya setelah menstruasi itu kan Harusnya setiap bulan kan di cek benang ini Kalau benangnya itu panjangnya tidak sesuai dengan pemasangan awal Terus posisi benangnya tidak sesuai pada pemasangan awal Terus ada yang tidak rata pada benangnya Terus bahkan tidak kepegang itu sama sering benangnya Wah itu harus segera dilakukan ke dokter ya Pokoknya tidak boleh melepas Ayudinya sendiri Aku ingin cerita sedikit nih buat ibu-ibu Ini malam anak aja ya Kan pada saat setelah dua tahun itu aku pakai Ayudinya Untuk anak pertama Nah aku tuh kalau tidak salah pakai Ayudinya itu Empat tahun deh kalau tidak salah ya Nah pada saat itu aku itu kan ingin program kehamilan lagi Karena aku sering cek kondisi benang Terus sering mengamati kondisi tubuh aku gimana Terus tahu proses pada saat pelepasan itu seperti apa Nah pada saat itu aku memutuskan untuk Ah coba gimana kalau benangnya aku cabut sendiri Atau Ayudinya aku lepas sendiri Nah pada saat itu aku kemarinan lagi Terus aku jongkok Nah aku jongkok aku cek benangnya Menurut aku ah benangnya ini bagus aman Panjangnya aman Terus mulut rahim juga bagus Terus posisi intinya gak ada kemarin apa-apa Nah dari situ aku sedikit coba pelan-pelan cabut Cabut dengan tangan aku sendiri Gak pakai alat apapun Tapi aku cek tangan dulu dong Gak pakai alat apapun Dan akhirnya si Ayudinya itu lepas Jadi aku lepasin cab Ayudinya itu dengan tangan aku sendiri Nah bunda atau ibu-ibu semua gak boleh dicobain Aku cuma share pengalaman pribadi aku aja Karena aku itu orangnya emang agak penasaran gitu ya Gimana kalau melakui ini Gimana kalau melakui itu Pokoknya ini cuma share Kalau bunda harus ke terlai kesehatan Harus pakai alat yang steril ya Pokoknya juga boleh contoh Kalau misalnya ibu-ibu ada peluhan seperti demam Lemes Setelah pakai KB Ayud Terus meriam Menggigil Terus ada keram perut yang hebat Perdarahan yang terlalu lama Dan terlalu banyak Itu harus di stop Mungkin ibu gak cocok pakai KB Ayud Coba ibu alternatif pakai KB yang lainnya Biar lebih aman Nah terus Ada beberapa peluhan Kok bisa ya pakai KB Ayud Tapi kok hamil Nah kenapa coba Itu karena Mungkin ibu Gak suka periksa Apa kondisi benar ya Jadi pada saat ada masalah sedikit Gak ketahuan Gak terkontrol Terus yang kedua Posisi Ayud Itu memang bergeser Jadi gak pas Untuk di menurut rahimnya ya Jadi mungkin bergeser Dan entah mana itu si Ayud Makanya harus kontrol Mungkinin benarnya itu Setiap bulan itu Yaitu Biar Ada permasalah apapun Jadi terdeteksi secara gini Jadwal kontrol ketika Kita pakai KB itu Kita misalnya Pemasangan Sekarang nih Nah kontrol yang gini itu Satu bulan berikutnya Ketenai kesehatan Yang memasangnya Setelah dipastikan Kondisinya aman Bagus Tidak ada perubahan Oke Untuk bulan-bulan selanjutnya Tiap bulan tetap Harus dikontrol Dengan cara sendiri Gimana Pada saat setelah menstruasi Kita cek keberadaan benang Itu harus dilakukan Setiap bulan Teman-teman pasti nanya Gimana sih caranya Kalau kita periksa Benang anggis sendiri Pertama Kita kamar mandi Terus kita cuci tangan Dengan sabun Pokoknya cuci tangan Yang baik dan benar Terus kita Congkok Kayak bobe-abbe gitu Nah setelah itu Dua jari kita Masukkan ke dalam Lubang vagina Terus pegang Sampai kita menemukan benang Dan mulut terakhir Pastikan posisi benang itu aman Tidak ada yang berubah Dari panjangnya Dari posisinya Pokoknya Kalau misalnya ada perubahan Segera konsultasikan dokter Kalau misalnya tidak aman Sudah Berarti tidak apa-apa Aman ya Untuk bulan selanjutnya Yang digelakkan seperti itu Nah jangka waktunya itu Sebaiknya Bagusnya Sampai berapa tahun sih Nah kalau misalnya Menurut dokter-dokter Penelitian dokter Sebaiknya Jangan digunakan Terlalu lama Magusnya sih standarnya Jangan lebih dari 5 tahun Anggadi ini cocok Untuk teman-teman semua Atau ibu-ibu Yang tidak disiplin Yang suka lupaan Seperti aku Aku suka lupaan Terus Kalau ada yang nanya Kapan waktu yang tepat Untuk pemasangan ID Masa sih harus Bungu mens Sedangkan mesnya kan Tidak teratu Jadi aku tuh Pengen cepat-cepat Pasang ID Nah banyak yang cerita Begitu Jadi pemasangan ID Itu boleh dilakukan Kapan saja Mau pada saat mens Atau tidak Kalau misalnya Pada saat mens Kelebihannya adalah Pemasangannya itu Tidak terlalu sakit Karena septic Atau buruk Itu Dalam keadaan terbuka Tapi Kalau misalnya Pada saat tidak Menstruasi Juga enak Karena Lebih Mudah terlihat Atau terkantau Kondisi Bungu terhimi Seperti apa Terus Ada infeksi Atau tidak Gitu Jadi Mau mens Atau tidak Boleh saja Terus Suka ada yang nanya Pasang ID Itu sakit Atau enggak Yang namanya sakit Atau kan relatif Kalau menurut aku Itu enggak sakit Nah Kalau misalnya Ibu Atau teman-teman Yang takut Boleh Setelah jam Sebelum Pemasangan ID Boleh minum Perdan Jadi Biar enggak Terlalu terasa Jadi Pada pemasangan ID Itu Kita Tidur Tidur Dengan kaki Ditekuk Nah Terus Pada saat kita tidur Nanti ada alat Yang dimasukkan ke dalam Bungu vagina Yang seperti Cocor bebek itu Nanti kan Disitu ada rongga Rongga Menuju ke Mulut rahim Dan Dari sebetulnya Terlihat Mulut rahimnya Menurut aku Itu enggak sakit Cuma pada saat Masuk Stemulum Cocor bebek itu Agak sedikit Linum Tapi Setelah itu Enggak kok Ada rasa sakit Ragi Jika Ibu Tanya Kapan Waktu yang Baik Untuk Pemasangan ID Nah Untuk Perlahasannya Normal Boleh Dipasang 6-8 Minggu Setelah Pesan Itu Waktu yang Oman Hanya Itu Yang bisa Aku Share Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Yang pengen Kota Ke IUD Enggak Usah Takut Karena Pemasangannya Menurut aku Enggak Sakit Lepas Juga Apalagi Enggak Sakit Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Semoga Channel Ini Berkembang Dan Bermanfaat Untuk Semua Assalamualaikum Wa Wabarakatuh Bye